Saudara Ketua DPP PD Perjuangan Ahmad Basara menilai langkah Gibran Raka Buming Raka sebagai elit partai yang memilih jadi Bacawa Pres Prabowo Subianto adalah bentuk pembangkangan. Menurut Ahmad Basara seharusnya Gibran paham aturan partai untuk patuh terhadap arahan ketua umum yang telah mengusung nama Capres. Basara pun menunggu Gibran untuk menyerahkan kartu tanda anggota PDIP miliknya. Ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Ibu Megawati Sukarno Putri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakat calon wakil presiden di luar garis keputusan partai. Maka secara konstitusi partai, secara utaran partai dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Maka dengan sendirinya di atas hukum ada etika politik. Maka ketika Mas Gibran mengambil keputusan keluar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai bakat calon wakil presiden secara etika politik. Bahkan bukan hanya keluarga besar PDI Perjuangan, bahkan rakyat banyak pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDI Perjuangan sendiri.